Halo guys, kembali bertemu dengan saya kali ini dalam pembahasan seleksi masuk ITB ini langsung saya bahas mulai dari set yang pertama kita wali dari nomor 1 agar persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real nah jadi kalau bicara tentang persamaan kuadrat dimana bentuk umum daripada persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat kemudian ditambah lagi dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0 ini kondisinya ada 4 sebenarnya yang pertama dia mempunyai akar-akar real nah akar real ini terbagi 2 bisa real berbeda, bisa real sama kemudian bisa akar real saja dan yang terakhir dia tidak punya akar-akar real nah jadi kalau misalnya kita tinjau kita tinjau ini kan secara umum tadi akar-akarnya ada 2 ya misalkan saja X1 dengan X2 nah jadi kalau ditinjau berdasarkan nilai diskriminan apabila persamaan kuadrat ini nanti dia ini mempunyai ya mempunyai 2 akar real nah 2 akar real tetapi berbeda maka syaratnya jika dihubungkan dengan diskriminan syaratnya adalah diskriminannya lebih besar dari 0 nah yang kedua kalau misalnya persamaan kuadrat ini mempunyai 2 akar real tetapi dia sama nah kalau kita tinjau berdasarkan nilai diskriminan nilai diskriminannya itu sama dengan 0 kemudian yang ketiga kalau misalnya persamaan kuadrat ini mempunyai 2 akar real saja jadi dia tidak dikatakan berbeda ataupun sama maka nanti diskriminannya ya gabungannya berarti lebih dari atau sama dengan 0 lalu yang terakhir ternyata persamaan kuadrat ini tidak mempunyai tidak mempunyai akar real maka syaratnya adalah diskriminannya lebih kecil dari 0 nah disoal dia dikatakan bahwa dia tidak punya akar real nah berarti kalau dia tak punya akar real syaratnya adalah diskriminannya lebih kecil dari 0 nah diskriminan itu sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4 AC nah berarti disini B nya kebetulan B juga berarti B kuadrat minus 4 kali A A nya adalah A C nya adalah B nah ini harus lebih kecil daripada 0 udah maka ini tinggal kita faktoring kita keluarkan B nya yang ini B disini minus 4 A lebih kecil daripada 0 maka dari sini kita temukan bahwa nilai B nya sama dengan 0 dari sini kita temukan nilai B nya itu sama dengan 4 A nah disoal sudah dikatakan bahwa dia tidak punya akar real untuk batas B nya antara 0 dengan 4 sementara yang kita peroleh karena disini lebih kecil sudah pasti penyelesaiannya ini nah kita akan menyerupai ke yang diketahui berarti disini 0 dan 4 A nah ini tinggal kita samakan aja berdasarkan apa yang diketahui dalam soal nah berarti tinggal kita samakan bahwa 4 A sama dengan A maka ketahuan deh nilai A nya sama dengan 1 sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah bebek kemudian nomor 2 nomor 2 agar garis K dengan garis L mengapit sudut sebesar teta maka berapalah nilai daripada tan teta maka boleh kita ingat apabila ada 2 garis membentuk sebuah sudut maka kalau misalnya dia tanya berapa nilai tan teta tan teta ini boleh kita rumuskan apabila misalnya garis yang pertama ini punya gradien M1 garis yang kedua ini misalnya gradiennya M2 maka tan teta itu sama dengan mutlak daripada M1 dikurangi dengan M2 lalu dibagikan dengan 1 ditambah dengan M1 kali dengan M2 nah ini nih cara untuk mencari nilai daripada si tan teta maka boleh kita cari tangan masing-masing untuk garis yang pertama tangannya itu eh tangannya gradiennya itu rumusnya adalah min koefisien X dibagi koefisien Y berarti minus 4 dibagi dengan 3 yang kedua juga seperti itu min koefisien X per koefisien Y berarti min 5 per 12 berarti tangan teta itu sama dengan mutlak dari M1 M1 itu katakanlah minus 4 per 3 dikurangi dengan M2 M2 nya minus berarti min 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 jadi plus ya 5 per 12 lalu dibagikan dengan 1 ditambah min 4 per 3 kali min 5 per 12 nah jatuhnya ini jadi positif ya berarti 4 per 3 kali 5 per 12 aja saya tuliskan nah ini tinggal kita coret 4 ke 12 ini boleh kita coret ini hasilnya 3 lalu nah ini saya lanjut ke sebelah sini aja minus 4 per 3 ditambah 5 per 12 ini sama-sama per 12 12 bagi 3 berarti 4 dikali minus 4 jadinya minus 16 nah ini minus 16 ditambah dengan 5 lalu kita bagikan dengan 1 tambah 5 per 9 sama aja 14 per 9 nah min 16 ditambah dengan 5 itu sama dengan min 11 langsung dipositifkan aja berarti 11 per 12 lalu dikali dengan 9 per 14 nah bisa kita coret-coret bagi 3 ini 3 bagi 3 ini 4 berarti 3 kali 11 itu sama dengan 33 4 dikali 14 itu sama dengan 56 sehingga jawabannya adalah dodol nomor 2 jawabannya dodol kemudian dilanjut nomor 3 matrix A 1, 2, dan seterusnya agar A kuadrat ditambah M kali A tambah N kali I sama dengan 0 dimana I menyatakan matrix identitas maka berapa M plus N nya nah langsung aja kita tuliskan A kuadrat itu berarti sama aja dengan 1, 2, 4, 3 dikwadratin berarti 1, 2, 4, 3 kali 1, 2, 4, 3 kemudian ditambah dengan M kali A berarti dikali masing-masing ini 2M yang ini 4M yang ini 3M kemudian ditambah dengan N dikali identitas identitas itu 1, 0, 0, 1 dikali dengan N berarti ini N, 0, 0, N nah hasilnya katanya harus sama dengan 0 lalu kita selesaikan cara menyelesaikannya baris kali kolom 1 kali 1 ditambah 2 kali 4 berarti ini sama aja dengan 9 berikutnya 1 kali 2 tambah 2 kali 3 itu sama aja dengan 8 berikutnya lagi 4 nah kesini ya 4 kali 1 tambah 3 kali 4 berarti ini sama aja dengan 16 lalu yang terakhir 4 kali 2 itu 8 3 kali 3 itu 9 9 tambah 8 berarti 17 nah ditambahkan dengan M 2M 4M dan 3N ditambah lagi dengan N 0 0 N hasilnya harus sama dengan 0 nah atau dari sini yang pertama kita jumlahkan yang seletak M dengan N M ditambah dengan N berarti hasilnya sama dengan minus 9 ini kita pindah posisi ke sebelah kiri aja nah karena sudah kita peroleh M tambah N sama dengan minus 9 pertanyaannya juga demikian berarti langsung aja jawabannya adalah cantik jadi nomor 3 jawabannya adalah cantik nomor 4 pertidaksamaan X min 2 kuadrat tambah X pertidaksamaan X min 2 kuadrat kali X tambah 5 lebih dari 0 dipenuhi oleh nah ini gampang aja cara pengerjanya tinggal bentuk aja ke dalam garis bilangan namun ada hal yang perlu diingat jikalau faktornya berpangkat genap faktor berpangkat genap nah itu artinya tanda pertidaksamanya nanti tetap yang kedua kalau misalnya faktornya itu berpangkat genjil maka tanda pertidaksamaannya bergantian atau gonta ganti nah tinggal kita bentuk ke dalam garis bilangan kita urut mulai dari yang kecil sampai yang paling besar yang paling kecil itu adalah minus 5 yang paling besarnya 2 lalu kita ambil titik uji bebas berapa aja misalnya saya ambil x nya 3 lalu yang 3 ini saya substitusi ke pertidaksaman awal sehingga kita peroleh yang namanya hasilnya itu bernilai positif nah sekarang kita mau melihat tanda disini dengan cara melewati si 2 2 itu berasal dari sini kita perhatikan fakturnya berpangkat 2 alias pangkatnya genap kalau pangkatnya genap berarti tadi tandanya tetap tetap berarti disini tandanya adalah positif kemudian sekarang kita mau melihat tanda disini dengan cara melewati minus 5 minus 5 berasal dari fakturnya ini dimana fakturnya pangkat 1 atau pangkat genjil berarti kalau pangkatnya genjil maka tandanya berubah atau bergantian tadi plus sekarang menjadi min nah karena yang diminta lebih dari 0 berarti yang lebih dari 0 itu adalah yang positif yang positif itu yang mana seharusnya yang positif itu sampai di sana cuma karena minus 2 ini merupakan bulatan kosong artinya minus 2 si 2 bukan minus 2 ya si 2 ini bulatan kosong berarti artinya si 2 ini tidak boleh diikutkan dalam pertidaksamaan atau penyelesaian pertidaksamaan sehingga nanti harus dipotong sampai di sini jadi pertidaksamaannya atau penyelesaian dari pertidaksamannya nanti ada 2 yang pertama yang pertama bahwa X-nya berada diantara min 5 dan 2 atau X-nya lebih dari 2 nah ini tidak boleh disatuin gitu ya maka untuk nomor 4 jawabannya adalah BB kemudian lanjut nomor 5 nah nomor 5 kurva Y sama dengan X pangkat 4 tambah AX kuadra tambah BX tambah C mempunyai titik stasioner pada X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2 jadi kalau dikatakan titik stasioner ini sama aja titik puncaknya kita ingat lagi yang namanya stasioner ya mencari stasioner itu syaratnya adalah bahwa turunan pertamanya harus sama dengan 0 berarti kalau kita turunkan ini turunannya adalah 4 X pangkat 3 ditambah dengan 2 AX kemudian ditambah dengan B hasilnya harus sama dengan 0 nah katanya dia tadi titik stasionernya itu berada di X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2 berarti kalau kita substitusi yang pertama X nya sama dengan 1 kita akan peroleh nilainya 4 tambah dengan 2A ditambah dengan B hasilnya harus sama dengan 0 atau dari sini 2A ditambah B nilainya sama dengan minus 4 yang kedua saat X sama dengan min 2 nah kalau X min 2 berarti 4 dikali minus 8 lalu dikurangi dengan 4A lalu ditambahkan dengan B hasilnya sama dengan 0 atau dari sini minus 4A tambah dengan B ini sama dengan 32 nah yang dua ini kita eliminasi kalau kita eliminasi kita kurangkan berarti ini jadi 6A yang ini menjadi minus 36 berarti A nya minus 6 nah kalau A nya minus 6 berarti B nya sama dengan B nya sama dengan minus 4A dikurangi dengan 2A berarti minus 4 dikurangi 2 kali minus 6 berarti tambah 12 nilainya sama dengan 8 nah jadi disini sudah ketahuan nilai A nya minus 6 nilai B nya sama dengan 8 sekarang kita cari C nah diketahui bahwa A tambah B tambah C itu hasilnya adalah 12 A tambah B tambah C ini sama dengan 12 A nya itu sama dengan minus 6 B nya itu 8 C nya tetap C sama dengan 12 maka C nya kita peroleh nilainya sama dengan 10 nah berarti nanti kurvanya sekarang sudah berubah menjadi X pangkat 4 ditambah A X kuadrat berarti minus 6 X pangkat 2 kemudian ditambah dengan B X B nya 8 berarti 8 X X kemudian ditambah C C 10 nah katanya bahwa parabola ini memotong sumbu Y kalau dikatakan memotong sumbu Y artinya X nya sama dengan 0 jadi saat X nya sama dengan 0 berarti Y sama dengan 10 berarti dia dipotong di 0 10 maka nomor 5 jawabannya adalah bebek kemudian nomor 6 ini tentang logaritma lagi X logaritma Y tambah Y logaritma X X logaritma Y ditambah Y log X nah ini berbeda basisnya supaya sama basisnya berarti kita seperkan berarti 1 per X log Y nilainya sama dengan 5 per 2 ini sama samakan penyebut dengan cara masing-masing kalikan dengan X log Y atau mungkin biar gampang boleh lakukan pemisalan aja jadi misalkan aja X logaritma Y ini dengan sesuatu contohnya adalah P berarti nanti bentuknya bakalan berubah menjadi P ditambah seper P sama dengan 5 per 2 nah semua nanti kita kali dengan 2P ya kita kali dengan 2P kenapa dikali 2P supaya tidak ada pecahan lagi 2P dikali dengan P berarti jadi 2P kuadrat 2P dikali dengan 1 per P berarti menjadi 2 sama dengan 5 per 2 dikali 2P berarti ini menjadi 5P atau kita rapihin nah atau kita rapihin ini menjadi 2P kuadrat minus 5P plus 2 sama dengan 0 terus kita faktor ini faktornya 2P disini P sama dengan 0 kemudian ini min 2 yang ini min 1 maka dari sini ketauan nilai P sama dengan setengah dari sini nilai P sama dengan 2 nah sekarang tinggal kita kembalikan P itu tadi siapa P itu tadi X log Y nah jadi X log Y katanya sama dengan 2 berarti nyari Y ini sama dengan X 2 diingat lagi tentang bentuk umum daripada logaritma nah lalu di soal dikatakan bahwa X kali Y sama dengan 64 X kali Y sama dengan 64 dimana X Y nya itu adalah X pangkat 2 berarti X pangkat 3 sama dengan 64 ini sama dengan 64 pangkat 3 nah 3 nya boleh kita coret berarti X nya ketahuan deh 4 kalau X nya 4 berarti Y nya sama dengan 6 16 pertanyaannya di dalam soal berapa X tambah Y berarti 16 tambah 4 nilainya 20 jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah cantik di nomor 7 jika 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 sama dengan akar 7 tambah 3 B nya akar 7 min 3 maka berapakah nilai dari A pangkat 3 minus B pangkat 3 nah mungkin supaya gampang cara ngepangkatinnya kita ingat A pangkat 3 min B pangkat 3 ini bentuknya sama aja dengan A min B kali dengan A kuadrat ditambah dengan AB ditambah lagi dengan B kuadrat atau boleh juga ini kita ubah menjadi A min B sementara A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat ganti juga bentuknya menjadi A tambah B dikuadratin lalu dikurangi dengan AB biar lebih memudahkan dalam perhitungan nah sekarang kita lihat A min B A nya itu tadi akar 7 tambah 3 dikurangi dengan akar 7 min 3 berarti yang akarnya habis 3 kurang min 3 ini menjadi 6 dikali dengan A tambah B akar 7 tambah 3 tambah akar 7 min akar 3 maka 3 nya hilang berarti tinggal 2 akar 7 dikuadratin dikurangi dengan A kali B berarti akar 7 tambah 3 kali akar 7 min 3 sama aja A tambah B kali A min B atau A kuadrat minus B kuadrat maka ini menjadi 7 dikurangi dengan 9 berarti ini 6 2 akar 7 dikuadratin ini sama dengan 28 7 dikurangi 9 itu min 2 ketemu minus lagi berarti 2 maka jawabannya menjadi 180 untuk nomor 7 jawabannya adalah ayam untuk 8 grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 5 X minus 6 dan seterusnya berada nomor 1 di atas nomor 2 di bawah jadi kalau dikatakan di atas kalau Y berada di atas sumbu X itu artinya Y di atas sumbu X itu artinya Y lebih dari 0 kalau di bawah itu artinya Y lebih kecil dari 0 nah jadi kita mau cek ini di atas sama di bawah gitu ya berarti yang pertama kita angkap dulu di atas sumbu X berarti X kuadrat tambah dengan 5 X dikurangi dengan 6 nah dibagi X kuadrat tambah X minus 6 nah kalau dia di atas berarti lebih dari 0 ini tinggal kita faktorin aja berarti faktornya ini adalah X tambah 6 kali X min 1 sementara yang di bawah X tambah 3 kali X min 2 lebih dari 0 nah dari sini pembuat 0 nya 2 yang ini 1 yang ini minus 3 yang ini minus 6 diurut mulai dari yang kecil sampai paling besar yang pertama adalah minus 6 yang kedua minus 3 terus 1 terus 2 ambil titik uji bebas aja misalnya kita ambil X nya 3 substitusi semuanya ke sini nah ternyata hasilnya positif lalu kita perhatikan faktornya itu berpangkat ganjil semua berarti tanda langsung gonta ganti aja karena berada di atas sumbu X berarti yang di atas sumbu X itu yang nilainya positif nah ini di atas ini atas yang ini atas yang ini atas nah sekali jalan aja berarti yang ini namanya bawah nah ini namanya bawah maka nomor 1 di atas sumbu X yaitu di antara min 8 dan min min 7 jelas salah nah untuk nomor 1 katanya berada di atas sumbu X yaitu di antara min 8 dengan min min 7 kalau kita perhatikan tadi di atas itu yang pertama lebih kecil dari minus 6 kemudian X nya di antara 3 dan 1 kemudian yang kedua X nya lebih dari 2 nah kalau kita perhatikan disini min 8 dan min 7 apakah ada di antara yang 3 ini ya ada ya min 8 dengan min 7 itu berada di posisi yang yang ini lebih kecil dari minus 6 berarti yang nomor satunya benar gitu ya kemudian di bawah di bawah itu di antara minus 6 dan minus 5 nah minus 6 dengan minus 5 tadi kalau di bawah itu yang warna kuning ya kalau di bawah itu berarti ya di bawah itu dari minus 6 dan min 3 atau di antara 1 dan 2 lalu kita lihat min 6 dengan min 5 itu ada gak di antara yang 2 ini nah kalau kita perhatikan ada ya tepatnya posisinya disini karena di antara min 6 dengan min 3 ada di dalamnya minus 6 dengan minus 5 berarti yang nomor 2 ini benar nomor 3 di bawah itu berada di min 3 dan 2 min 3 dan 2 salah ya min 3 dan 2 nah disini tidak termasuk jadi nomor 3 ini salah sehingga yang benar hanya ada 2 yaitu nomor 1 dengan nomor 2 maka jawaban nomor 8 adalah bebek nomor 9 jika 10 X kuadrat tambah CX tambah 6 dibagi X pangkat 3 tambah X kuadrat sama dengan ini saya tulis lagi 10 X kuadrat ditambah dengan CX ditambah dengan 6 dibagi dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat nilainya sama dengan DX tambah 6 nah ini kita samakan penyebut aja dengan cara kali kali lalu yang dibawa juga dikali nah kalau kita kali berarti DX dikali dengan X tambah 1 menjadi DX pangkat 2 terus DX dikali 1 berarti ini menjadi DX aja lalu ditambah 6X ditambah dengan 6 lalu ditambah lagi dengan 8X pangkat 2 dibagi dengan X kuadrat dikali dengan X tambah 1 nah 10X pangkat 2 ditambah CX ditambah 6 ini kalau kita faktoring kita keluarkan X kuadrat ini menjadi X tambah 1 ini kita rapihin dulu disini ada pangkat 2 ada pangkat 2 samain koefisiennya berarti menjadi D ditambah 8 X pangkat 2 terus ini XX berarti menjadi D ditambah 6 kali X lalu ditambah dengan 6 ini X kuadrat kali X tambah 1 kalau kita perhatikan penyebutnya penyebutnya sudah sama ini boleh kamu abaikan maka kita samakan suku yang sejenis yang pertama D ditambah 8 itu sama dengan 10 berarti ketahuan bahwa nilai D sama dengan 2 terus yang kedua D tambah 6 sama dengan C D nya 2 berarti C nya sama dengan 8 pertanyaannya dalam soal berapa nilai 10 C tambah D 10 C tambah D berarti 10 dikali C nya itu 8 ditambahkan dengan D D nya sama dengan 2 maka nilainya sama dengan 8 82 sehingga nomor 9 jawabannya adalah 2 kemudian nomor 10 jika fungsi grafik Y sama dengan A cos x tambah 5 sin x melalui titik ini dan titik itu maka berapa 10 A tambah B asal ada garis ada kurva atau ada apapun dikatakan melalui titik maka yang pertama kamu lakukan substitusikan aja langsung titiknya ke kurva atau apapun yang dikasih tau berarti di konteks ini yang pertama x ganti V per 4 y ganti dengan 9 per akar 2 sehingga pertama 9 per akar 2 sama dengan A kali cos cos x x nya itu adalah V per 4 V per 4 itu 45 cos 45 sama dengan setengah akar 2 ditambah 5 sin sin 45 juga setengah akar 2 nah berarti 9 akar 2 ini sama aja dengan setengah akar 2 kali dengan A tambah 5 nah kalau kita lakukan perkalian silah berarti akar 2 kali setengah akar 2 itu sama dengan 1 berarti 9 itu sama dengan A tambah 5 sehingga A nya sama dengan 4 nah inilah A nya sekarang yang kedua kita cari nilai B nya cara mencari B nya substitusi yang ini X nya ganti 3P per 4 Y nya ganti dengan B per akar 2 nah berarti B per akar 2 sama dengan A cos 3P per 4 itu sama aja 135 berarti A cos 135 ditambah 5 kali sin 135 B per akar 2 135 itu sama aja dengan cos 45 hanya saja di kuadran kedua gitu ya cos di kuadran kedua itu bernilai negatif berarti cos 1 35 itu sama aja minus setengah akar 2 dikali A hanya 4 4 kali minus setengah akar 2 berarti minus 2 akar 2 ditambah 5 kali sin sin 135 karena di kuadran 2 nilainya positif berarti 5 kali setengah akar 2 itu sama aja 5 per 2 akar 2 nah atau B per akar 2 ini sama sama punya akar 2 saya keluarkan aja akar 2 ini menjadi 5 per 2 dikurangi 2 5 per 2 kurangi 2 itu sama dengan setengah nah kemudian akar 2 yang ini saya kali ke seberang akar 2 kali akar 2 itu 2 2 dikali setengah itu 1 maka kita peroleh bawa B sama dengan 1 pertanyaannya berapa 10 A ditambah dengan B berarti sama aja dengan 10 dikali 4 ditambahkan dengan 1 berarti nilainya 41 maka untuk nomor 10 itu jawabannya adalah ECO oke baiklah adik-adik untuk pembahasan seleksi masuk ITB untuk set 1 saya akhiri sampai nomor 10 dulu ya nanti akan saya lanjutkan di part yang kedua tetap semangat buat adik-adik yang sedang mempersiapkan mandirinya sampai disini dulu kita bertemu di pembahasan berikutnya bye bye